Pemerintah akan mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat demi mencapai target 181 juta warga Indonesia untuk mencapai herd immunity. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sandikin meninjau vaksinasi yang digelar di sejumlah perusahaan swasta nasional. Hingga saat ini jumlah warga Indonesia yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 baru mencapai sekitar 12,8 persen dari total 181 juta penduduk yang ditargetkan mendapatkan vaksinasi. Jumlah ini masih sangat kecil untuk menciptakan herd immunity. Pemerintah terus melakukan vaksinasi massal melalui Satgas COVID-19 dan sejumlah pihak lain seperti TNI, Polri, dan kalangan swasta. Dalam kunjungannya untuk menyaksikan vaksinasi massal di PT Mayora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sandikin menyatakan vaksinasi terhadap masyarakat harus terus dipercepat. Pemerintah mengajak semua pihak untuk mengambil bagian dan berperan dalam proses vaksinasi massal agar Indonesia bisa segera mencapai herd immunity. Kepolisian daerah Metro Jaya juga menjalankan program vaksinasi massal dengan tema Nyokita Vaksin yang ditujukan bagi masyarakat umum. Program vaksinasi massal ini dilaksanakan di seluruh wilayah Ibu Kota Jakarta serta melibatkan berbagai pihak, termasuk kalangan swasta untuk mempercepat pemberian vaksin kepada masyarakat. Ini kita akan dikasih target sama Bapak Presiden 1 juta per hari di mana 600 ribu mengawal jalur pemerintah daerah, 400 ribu dapat jalur penelit. Dan Ibu sendiri diharapkan bisa mulai dicapai di awal bulan depan. Vaksinasi massal yang dilakukan PT. Mayura adalah salah satu vaksinasi massal yang melibatkan pihak swasta. Selain menyediakan 8 lokasi vaksinasi, PT. Mayura juga menyediakan tenaga kesehatan. Hingga kini sudah lebih dari 16 ribu dosis vaksin yang telah diberikan kepada masyarakat. Pemerintah terus meningkatkan kecepatan vaksinasi seperti yang ditargetkan Presiden Joko Widodo agar pada bulan Juli ini diharapkan sentikan vaksinasi COVID-19 bisa mencapai 1 juta warga per hari. Tim Liputan melaporkan